Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Sobat OBS Pada video kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial yaitu tentang cara mencetak kartu BBJS melalui handphone Nah, langkah pertama kita buka terlebih dahulu Playstore Kemudian silahkan install aplikasi yang bernama MobileJKN Nah, berikut ini adalah aplikasi MobileJKN Untuk saya sendiri sudah menginstall, maka saya tinggal buka Nah, setelah aplikasi terbuka Silahkan teman-teman daftar terlebih dahulu apabila belum memiliki akun Untuk daftar, caranya klik tombol daftar di bagian bawah Nah, nanti teman-teman akan diminta memasukkan nomor kartu Kemudian nomor kartu BBJS, kemudian email, password, dan konfirmasi password Kemudian setelah selesai melakukan pendaftaran, silakan login Nah, di sini karena saya sudah melakukan pendaftaran, saya tinggal login Untuk login di sini kita bisa menggunakan nomor kartu BBJS atau email Nah, kemudian silakan masukkan kode capta Nah, setelah email, kemudian password dan kode capta sudah dimasukkan Kita klik tombol login Nah, apabila berhasil masuk, berikut adalah tampilan awal dari MobileJKN Kemudian, untuk mencetak kartu, caranya kita klik di bagian menu kartu, di bagian bawah di sini Nah, ini adalah kartu BBJS untuk anak saya Cara untuk mencetak kartu BBJS, caranya kita tinggal klik di bagian pojok kiri bawah Ada ikon untuk mencetak di sini Nah, kemudian apakah Anda ingin mengirim kartu EID ke email Anda Kita klik menu IA Nah, maka akan dikirim ke alamat email yang telah kita daftarkan Kemudian kita klik OK Nah, selanjutnya kita periksa alamat email Nah, pada kotak masuk email, di sini sudah muncul email dari BBJS Kesehatan berupa kartu EID BBJS Kita buka email tersebut Nah, untuk mencetak kartunya, kita klik di bagian menu lampiran Nah, berikut adalah kartu dari EID untuk BBJS Tampilannya berbeda dengan apabila kita klik di bagian kartu tadi Apabila ingin mencetak kartu EID BBJS sesuai dengan tampilan yang ada di mobile JKN Maka caranya cukup mudah Kita tinggal masuk kembali pada mobile JKN Kemudian kita pilih menu kartu Nah, selanjutnya kita tinggal melakukan screenshot Setelah melakukan screenshot, kita buka hasilnya Nah, kita tinggal melakukan screenshot melalui printer Nah, demikian tutorial singkat tentang cara mencetak kartu BBJS melalui HP Mudah-mudahan bisa bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax